Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management hingga investasi Kali ini saya masih berada di Pantai Bum Kebetulan saya lewat sini ada yang menarik di Pantai Bum Yaitu kontes bonsai pameran nasional ya Pak Nah, seperti apa keseruannya kita liput usaha-usaha yang ada di kontes bonsai ini Maka dari itu jangan lupa klik like, komen, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha Oke Pak, namanya siapa dan alamannya dimana Pak? Saya Pak Ahmadi dari Bunda Woso Pak? Pak Ahmadi Pak Ahmadi dari Bunda Woso Oke, nah ini stand bonsainya namanya apa Pak? Kalau stand bonsainya saya kasih nama Ayu Bonsai Ayu Bonsai Kalau di Bunda Woso juga ada stand? Ada Ada, Ayu Bonsai juga? Iya, Ayu Bonsai Oke Ke Pemnas Banyuwangi ini datang dari kapan Pak? Mulai kemarin Lusa Kemarin Lusa? Oke Yang dibawa berapa pohon? Ya kami tidak menghitung pohon, cuma sekitarnya cukup satu pick up Oh jadi satu pick up? Iya Secukupnya itu Lalu untuk yang dikonteskan berapa pohon Pak? Yang dikonteskan cuma satu pohon Satu pohon? Iya Jenisnya apa Pak? Jenisnya disana ada ibrek Di kelas? Di kelas prospek Kelas prospek Sudah bermain bonsai sejak berapa lama ini Pak? Kurang lebih 10 tahun lebih Mas 10 tahun lebih? Wah Sudah makan asam garam berat Iya Sudah sering pada mana Nah untuk jenis Pohon bonsainya sendiri Pak Ini kebanyakan jenis apa ini Pak? Ada yang wacang, ada yang gemara udang, ada sancang macam-macam Mas Ini dongkel sendiri atau budidaya atau bagaimana Pak? Beli Mas Beli ke teman-teman Yang sekiranya kita itu dapat untung sedikit-sedikit dilepas lagi Oh jadi seperti kulaan gitu ya Pak? Iya kulaan Nah untuk proses pengerjaannya sendiri ini Bapak sendiri atau? Saya sendiri Saya sendiri Nah untuk di stand bonsai yang sini Pak Itu rentang harganya mulai dari berapa sampai berapa Pak? Harga tertinggi yang kami bawa Yang sekarang ini hanya 10 juta Hanya 10 juta yang bertinggi? Iya Oh kebawah? Iya Yang 10 juta tadi yang seperti apa Pak? Yang ini Yang ini? Oh wacang ini ya? Iya wacang Oke nanti kita shoot Kalau yang terendah Pak? Terendah hanya ini Mas Oh ini? 500 ribu 500 ribu Sancang? Sancang juga Oke Ini saya lihat juga paling banyak Sancang ya Pak? Iya Di bawah Itu memang suka Sancang atau bagaimana Pak? Kebetulan kemarin waktu kita kulaan itu Teman-teman pada nawarin Sancang Akhirnya kita mencoba Hanya itu aja Yang namanya kita usahapun apa aja Yang penting kita dapat Sekiranya luar untung kita kulaan Oh gitu Iya Jadi juga memperhitungkan prospek bisnisnya juga ya Pak? Iya Cuk Iya Pernah jual harga tertinggi gambar berapa Pak? Dulu pernah Hanya sampai 35 Pohon santigi Pohon santigi Iya Oke Kita bahas satu produknya Produknya Bapak Yaitu wacang ini ya Pak Untuk wacang ini Perawatannya bagaimana sih Pak? Perawatannya ya mudah sekali Mas Penyiraman ya akhir biasa Ya paling setengah bulan sekali itu dikasih pupuk Setengah bulan sekali dikasih pupuk Pupuk organik apa kimia Pak? Organik Mas Organik? Iya Kotoran kambing gitu Iya Nah ini medianya saya lihat bukan dari tanah ya Pak ya? Dari pasir malam Oh pasir malam Pasir malam Oh lava rock itu ya Pak? Pasir lava itu Benar ya Kenapa gak pakai pasir biasa Pak? Pasir kali atau? Takut padat Mas Karena kalau pasir biasa itu Bila disiram Kebanyakan akar itu tidak jalan Akar tidak jalan? Karena terlalu padat Ganti medianya sendiri itu perlu enggak Pak? Kalau sanjang Pak? Iya Setiap Kita melihat pohon itu Apabila sudah Kesuburannya sudah mulai berkurang Mungkin sudah sekian lama tidak diganti Sama pemiliknya Apabila saya itu pulang Saya langsung ganti media Kalau mengganti media itu Pohonnya diangkat? Diangkat Semuanya? Semuanya Pak Semuanya Pisahkan dulu Iya Pisahkan dulu dengan pot Saya kira hanya diambil sebelah-sebelahnya saja Bahkan akar yang sebagian kita tidak pakai Itu saya buang Jawa yang kering Itu memang Yang kering ini? Itu memang dari alamnya Pak Oh dari alamnya? Dari alamnya Bukan buatan itu Jadi itu? Pendonggelnya dulu Waktu kita ngambil di hutan Itu memang sudah ada keringan Sudah ada keringan? Sudah ada keringannya Ini yang bikin manis ya Pak? Kurang lebihnya begitu Yang nambah nilai seni Iya Tingginya kan ini Terus Tidak bisa Lapuhin itu Pak? Tidak bisa Pak Karena pohon itu memang keras sekali Meskipun tidak dikasih Cat atau apa? Tidak ada Tidak ada? Tidak ada Memang tidak Tidak lapuh itu Mas Ini kan Yang saya lihat Itu yang saya pernah tahu Namanya bonsai itu kan Daunnya itu kecil Ini ada yang kecil Ada yang besar Ini untuk mengecilkan itu bagaimana Pak? Itu macam-macam Mas Kalau sancang itu Kalau dilos memang lebar Dilos itu maksudnya Tidak dipotong? Iya Itu memang lebar Tetapi apabila sudah mau rapat Semakin press Kita semakin gunting Maka akan lebih halus lagi Bisa-bisa nanti Rapat banget seperti beras Bisa sampai seperti beras itu? Kalau yang ini kan Saya lihat Pohonnya bersih sekali Pak Warnanya sampai putih Kayak dicat Apakah dicat atau memang Tidak Cuman kita bersihin aja Oh dibersihin? Iya dibersihin saja Kita pakai sikat Bersihin Itu aja Mas Kalau dicat Ya berarti bukan alam Ya itu Kok bersih sekali gitu Lalu untuk Insek Segala macam itu Perlu enggak Pak? Kalau sancang Pak? Tidak juga Mas Tidak juga? Tidak juga Sancang itu Kalau ibaratnya dari bahan Jadi bonsai Kayak gini itu Butuh berapa lama? Itu tergantung Perawatan Mas Kalau perawatannya Bagus Tingkat kesumburannya bagus Dari bahan nol itu Bisa Empat lima tahun Empat lima tahun? Dari Dari bahan nol Empat lima tahun Ya tergantung Kesuburan Si pengelola Bisa juga Si Mas Sepuluh tahun Enggak jadi apa-apa Bisa juga Termasuk cepat ya Ini Sancang Tapi kalau Ada enggak Pak Jenis-jenis tertentu yang Ibaratnya Lama Untuk jadi bonsainya Pak Itu sukan Kalau yang namanya Bonsai itu Kita kembali ke perawatan Iya Kita kembali Kalau perawatannya bagus Pohon apapun Ya Antara Empat lima tahun itu Oh Itu saya Lihat ada Jemara udang juga Iya Kan kalau Jemara udang itu Lebih banyak Ke Habitatnya kan Kalau di alam bebas Itu kan Di Dekat pantai ya Pak Kalau medianya Sendiri apa Apakah pakai Pasir pantai Pak Tetap kita pakai Pasir malang Dicampur dengan Sekap Sekap pakai Itu aja Full semuanya Full Semuanya Berarti Semua bonsai itu Sama Sama Medianya Kalau Wacangnya sendiri Di tangan Bapak Berapa tahun Tidak tahun Mas Kurang lebih Itu Tiga bulan Oh Tiga bulan Mas Ya Mas Untuk Bapak kan Sudah Sepuluh tahun Di Perbonsai Menurut Bapak Ini Untuk Ibaratnya Dalam Berbisnis Dalam Berusaha Itu Menjanjikan Enggak Pak Di bonsai Kalau Bonsai Karena yang Saya alami Sangat Menjanjikan Sangat Menjanjikan Sangat Menjanjikan Makanya Kita Ini Selalu Hadir Event Kemana Ya Satu Kita Silaturahim Yang kedua Kita Menjari Rizki Karena Menjanjikan Karena Menjanjikan Oke Nah Bapak Sendiri Mohon maaf Ini Pak Untuk Bekerjaannya Full di bonsai Bagaimana Saya Full di bonsai Full di bonsai Full di bonsai Jadi Asik Mungkin Satu Seneng Banyak Banyak Sudara Dari Semua Jenis Semua Jenis Termasuk Santiki Sudah Sudah Katanya Kan Santiki Sudir Amal Terjun Penanganan Ya Kita Kembali Ke Awal Kalau Kita Perawatannya Yang Bagus Cuman Kalau Santiki Memang Butuh Full Panas Baik Oke Pak Itu Saja Untuk Menonton Mungkin Ada Kata-kata Motivasi Untuk Bonsai Pemula Atau Pengusaha Pemula Yang Terjun Di Dunia Untuk Rekan-rekan Khususnya Di Bonsai Tetaplah Semangat Karena Apa yang saya alami Di dalam Berjualan Bonsai Lumayan Untuk Kita Menjadi Nampak Keluarga Hanya Kita Harus Semangat Itu Aja Mas Terima kasih Kesempatannya Pak Semoga Rezekinya Lancar Terus Semoga Nanti Pohon Yang Dilombakan Bisa Dapat Prestasi Itu Saja Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Klik Like Comment Di Bawah Lalu Subscribe Di Channel Kita Jaring Usaha See you In the Next Time Semangat Salam Pengusaha Salam Semangat Salam Cuan